Seserahan menjadi salah satu bagian yang penting dalam sebuah pernikahan. Biasanya, seserahan dikemas semenarik mungkin sebelum diberikan ke calon pasangan. Ternyata, proses pengemasan ini membutuhkan tenaga, imajinasi, dan kreativitas yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pernikahan yang dulunya pada saat level 4 tidak diperbolehkan, kini sudah mulai diperbolehkan, namun tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah tamu undangan yang juga terbatas pula. Jika kita berbicara masalah pernikahan, kerajinan yang ada di depan saya ini sering kita jumpai dan mungkin tidak pernah terlepas dari asalah pernikahan. Nah, di samping saya ini ada Mas Topek, suaminya dari owner Ika Parsel. Nanti kita akan diajak gimana sih caranya membuat parsel hantaran pernikahan ini. Mungkin kita penasaran kan bagaimana cara membuatnya yang mungkin kita hanya biasa lihat, oh bentuknya bagus ya, oh bentuknya unik ya. Nah, di sini nanti kita akan diajak untuk belajar bersama membuat parsel hantaran, om ya. Oke om Topek, mungkin tahapan yang pertama om, apa sih om yang harus kita siapin dulu om untuk bikin parsel hantaran ini om? Yang pertama kita siapin adalah ini ya, Mika. Mika plastik, ini untuk tutup. Oh, untuk tutup dari parselnya ya. Oke, kalau boxnya sendiri om? Gimana om? Di toko-toko banyak tersedia. Oke, berarti kalau dari Om Topek sendiri, di sini untuk boxnya udah beli jadi ya? Udah beli jadi ya, Om Topek. Oke, tinggal di sini nanti kita bikin untuk tutupnya. Jadi yang pertama kita harus siapin dulu untuk Mika-nya om ya? Iya. Ada beberapa alat yang harus kita siapin terlebih dahulu nih. Mulai dari plastik Mika, gunting, lem Korea, lem tembak, hingga pita untuk hiasan di atasnya. Untuk papanya sendiri, Mbak Ika dan suami biasanya membeli dengan berbagai motif dan ukurannya yang sudah banyak tersedia di pasaran. Nah Om Topek, kalau untuk Mika-nya sendiri, kan biasanya ada ukuran ketebalan juga om. Ada. Biasanya yang seperti apa sih om, yang kita pakai om? Kita pakai yang 0-15 aja. 0-15? Iya. Oke, jadi nggak terlalu kaku om ya? Nggak terlalu kaku, lentur. Biar kita, kalau kita kan ngejatuh set, mas. Oke. Iya. Kalau misalkan kok, orderan banyak banget ya, kita bisa ngejar. Oke. Tapi kalau misalkan tebal, kita kan satu persatu, jadi sulit. Tapi kalau misalkan lebih tipis itu kan, kita bisa ditumbuk sampai lima. Kita teguk gampang. Suut gitu, kita potong-potong. Kita bisa ngejar om set. Jadi permintaan misalkan luar kota, minta 10 set. Untuk berapa hari, besok oke, kita siap. Nah, biasanya dari untuk boxnya sendiri, om Taufik, emang udah nyetok atau sesuai permintaan dari konsumen sih om? Kita nyetok. Udah nyetok ya. Kalau permintaan kita sulit, mas. Jadi, kita dari owner sana minta warna ini, warna ini. Kita harus ada gitu. Biasanya ada berapa macam box sih om? Kan ada kayak yang biasa untuk yang model rutan ya. Terus ada yang box kayak gini. Biarnya di Ika Parsel sendiri, nyediainya apa aja om? Banyak banget, mas. Ada rotan, bentuk ayunan. Ada bentuk bebek. Ada bentuk kapal-kapalan. Yang ini kan, yang kotak-kotak ini kan banyak, mas. Sampai kita sedia itu ratusan ada, mungkin ribuan, seribu ada. Ribuan boxnya ya. Oke, jadi yang mau kita buat hari ini, kita mau bikin untuk tutup-tutup boxnya om ya? Iya. Kita nanti tutorial bikin tutup boxnya. Oke. Boleh om langsung aja om mungkin om? Langsung saja ya. Awalnya kita potong dulu nih untuk plastik nikahnya. Dengan ketinggian antara 20 hingga 25 cm. Dan untuk lebarnya, menyesuaikan dari box yang akan kita gunakan. Om Topek dikerjain berapa orang? Biarnya kayak gini om sama istri atau apa gimana? Aku kalau misalkan order banyak itu, kita memanggil temen ya? Memanggil temen ya. Tetep kalau nggak sederan ya sama om. Sebenarnya kalau hari-hari biasa ini sama istri gitu ya? Iya, hari-hari biasa sama istri. Itu kalau kita menjelang lebaran ya mas. Kita itu ya tenaga-tenaga bantuan itu banyak. Banyak, kita membutuhkan. Jadi cuma tinggal dilipat? Iya, dilipat. Ini kan ngikutin berharisan yang tadi. Lipat-lipat aja com. Kita lipat tempat sudut ya? Tempat sudut ya. Ini kan ikutin garis tadi. Ini kalau kita ambil modal itu murah banget, mas. Untuk ininya ya? Murah banget, tapi kita bisa jual itu lumayan lah. Itu mungkin rahasia dapur lah. Rahasia dapur itu. Untuk masalah omset itu ya. Pokoknya ini sangat menjanjikan. Untuk di... Nah, kita potong ya mas. Oke. Kita potong. Yang potong berarti yang ujung luar? Iya. Ini yang untuk luar. Untuk luar. Kita potong. Kita potong. Nah, ngikutin garis yang ini. Nanti yang di dalam kita sisain 1 cm. 1 cm. Ini untuk... Ini untuk luar dulu kan ya? Untuk lem. Untuk lem. Ini sisain untuk lem ya. Setengah cm. Ini biasanya kita itu kalau 6 tumbuk lebih cepat, mas. Langsung dapet nemang gitu ya? Iya. Untuk sekali potongnya. Sekali potong. Nah, selesai. Ngira? Nah, jadi untuk... Tahap awal ya? Untuk tahap awal kita jadi potong di 4 ujung om ya? Iya. Ujung kanan 2, ujung kiri 2. Yang nantinya nanti akan kita lem gitu ya? Iya, kita lem. Coba kita lem ya. Sebelum kita lem. Misalnya di rumah mungkin sambil kita nunggu om Topec ngelem. Jangan kemana-mana ya tapi kita tetap terus. Awalnya itu dari tahun sekitar 2010 lah aku udah buka yang parsel. kalau maher mulai dari 2013. Awalnya aku bekerja di sualayan terus berhubung sualayan sangkrut. Iseng-iseng lah sama suami. Terus iseng-iseng buka pakai parsel-parsel kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Setelah kita potong di 4 sudut lalu kita rekatkan dari 4 sudut tadi dengan menggunakan lem korea. Nah, untuk proses selanjutnya kita pasang pita serut untuk kita buat menjadi bunga mainan. Kemudian kita pasang menggunakan lem tembak di ujung mikatutubok hantaran tersebut. Gimana? ini masih awal loh. Masih dalam proses pembuatan tutupnya saja. Belum membuat isinya yang unik dan menarik. Setelah kita menyelesaikan pembuatan untuk boxnya kita lanjut ke proses pembuatan hiasan dan model untuk isi boxnya. Nah, di sami saya ini ada Mbak Ika owner dari Ika Parsel. Nanti kita akan isi box parsel yang udah kita buat tadi sama Om Topek. Nanti kita isi apa sih ini sama Mbak Ika ini. Mbak Ika nanti mau kita isi apa ini Mbak untuk boxnya ini Mbak? Nanti kita akan isi handuk handuk kita akan buat menjadi kucing. Oke, untuk hiasannya kucing ya mungkin jadi lebih lucu gitu ya. Untuk alat dan bahannya ini ada jarum pentul terus ada bunga buat nanti hiasan dalamnya. Hiasan dalam ini untuk perekatnya pakai ini aja. Perekatnya gunakannya double tip ya. Soalnya kain kalau pakai lem tembak nanti rusak. Rusak untuk kain ya soalnya. Terus ini ada solasi ada mata boneka. Itu nanti untuk hiasan di kucingnya ya. langsung aja ya. Untuk yang awal biarannya kebanyakan dari pemesan itu handuknya biarannya handuk yang kimono kayak gitu apa? Yang kimono sama yang itu yang biasa. Yang biasa. Lebih mudah yang mana sih Mbak? Kalau menurutku sama aja sih. Sama aja. Biarannya dari bentuknya Mbak Ika bikinnya apa aja sih Mbak? Selain kucing Selain kucing kalau handuk bisa dibuat boneka terus dibuat angsa itu sih. Angsa ya jadi dua kayak gini. Terus sama merah juga bisa. Merah. Yang paling sulit? Paling sulit kalau menurutku sih merah. Merah. Kalau yang simpel ya ini kucing. Kucing. Jadi untuk kali ini kita mau bikin kucing ya yang lebih mudah mungkin ya. Boleh Mbak langsung kita mulai aja Mbak? Iya. Caranya pertama ini ambil yang ujung ya kan ini ada modif. Ujung yang paling bawah? Untuk kanan atau kirinya gimana Mbak? Kalau menurutku bebas. Bebas. Belera. Kita ambil yang bawah ini ada modifnya ini kita gulung. Nanti buat apa dulu ini? Ini buat ekor. Buat ekor kucingnya ya. Kira-kira 15 cm. Jadi motifnya pas Mbak ya? Kan ada motifnya ini jadi pas kelihatan. Ini kira-kira 15 cm ya. Untuk panjangnya 15 cm. Nanti kita ini pakai jarum. Oh. Jarum bentol. Jadi kita harus menyiapkan jarum bentol. Banyak Mbak ya? Iya. Terus kalau sudah ini yang sisi sini. Yang Mbak diang sisi. Tengah kira-kira. Oke. Kita bentuk kepalanya. Ini aku pakainya untuk isian untuk isian kepalanya ya. Biasanya Mbak Inka pakenya bisa pakai koran. Bisa pakai plastik gitu ya. Kalau aku pakainya ini sisa dari sisa dari box-boxnya. Daripada dibuangkan sias ya. ini kita kakak ini. Kita manfaatkan lagi. Kita ambil seberapa Mbak-Mbaknya Mbak? Kira-kira segini. Ini kita buat buat telinga dulu. Oh buat telinga? Kira-kira segini ya. Terus dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita ambil setengah? Tengah-tengah aja. Ini kayak gini. Terus diiket pakai tali rapi ya bisa. Karat juga bisa. Telinganya juga om. Telinganya juga? Sepasang. Nanti kita ambil untuk sisi satunya. Berarti caranya pendekatan. Ya kira-kira 10 sejumlah. 10 sejumlah. Kita iket lagi. Bihanya lebih mudah pakai tali rapi kayak gini atau karet? Sama aja sih. Kalau ini sekarang adanya ini manfaatkan barangnya aja ya. Yang ada aja enggak usah dibuat cepat. Ini kan kayak gini. Terus tengah-tengahnya kita kasih. Kita bikin untuk kepala. Lebih-lebih gede mungkin mbak ya untuk isinya istinya ya. Ya hanya selain untuk isinya selain plastik bisa menggunakan apa aja sih nggak? Bisa pakai koran. Bisa pakai koran. Kalau koran kan harus beli ya. Mungkin kan juga ada koran-koran bekas lah ya. kita tekan-tekan dulu biar kelihatan bulatnya. Terus kita ikat. Kita ikat lagi. kalau darah gini ini tinggal di buat perutnya aja ini. Buat isian perutnya. Biar lebih kelihatan dan nyempluk ini kita ikat ini lagi. Masuk semua. Tinggal dirapikan. Kita pakai jarum. Satu boneka satu kucing kayak gini kita butuh berapa jarum mbak? Kira-kira ya berapa ya? Sepuluh. Sepuluh. Ini biar agak berdiri kita dikucing. Ya misalnya dirumah mungkin sambil kita nunggu mbak Ika bikin kucing terus nanti kita masukin box-nya tetap ikut-ikut terus ya jangan kemana-mana. Tika Parsa ada souvenir terus blok hantaran figura terus jasa-jasa parsel mahar aneka rotan banyak sih. Untuk harga yang paling standar itu 35 itu yang kemasnya pakai plastik terus yang yang pertengahan itu box mica yang satu paket isi 4 harga 200 terus ada yang sewa satu paketnya 300 isi 4 terus yang premium itu satu paket isi 4 ada lampunya 350 itu pakainya bagi tutupnya pakai akril nah ini dia hasilnya untuk anduk yang udah dibentuk menjadi kucing-kucingan nah nanti setelah ini nanti kita masukin ke dalam ini langsung mbak sambil nanti kita hias lagi ya oke boleh mbak langsung aja mbak kita kasih lapisan dulu langsung aja langsung aja nah biasanya untuk ini kan sepada nih mbak antara warna anduknya sama boxnya biasanya biasanya beda kalau kayak gini kan gak kelihatan ini nanti cocoknya pakenya pink pink gitu ya ini biar gak geser-geser kita kasih jarum jadi mungkin buat para pengantin juga hati-hati gak ya untuk lepasnya karena banyak jarumnya gitu ya kadang kan mungkin kena tangan atau gimana ini biasanya nanti ada ruang kosong biasanya dikasih rumput oh kasih rumput nah ini pakenya ini pakenya kain cileng aja kain cileng bahannya pada pesen itu berapa sih mbak untuk hantaranya biasanya paling sedikit dua paket dua paket biasa ada kan satu paket isinya empat oh satu paket dari delapan dari yang handuk underwear terus kayak make up sepatu sandal gitu mbak ya iya yang bahannya sama mbak Eka di bentuk-bentuknya gitu apa mbak selain handuk selain handuk biasanya calaman calaman mukena gitu mungkin bisa mbak ya mukena bisa pemesan paling jauh dari mana sih mbak pemesan sejauh ini kalau handaran paling tidak ada pekalongan kalau souvenir sampai luar kota oh mbak Eka juga bikin souvenir juga iya ada gelas ada macam-macam sih untuk souvenir pernikahan kayak gitu atau gimana iya pernikahan haji tapi karena ini pademi ya pademinya itu ya untuk lahiran target kedepannya ya mengikuti itu aja sih perkembangan ya semoga tambah ramah aja terus pandemi juga cepat terlalu selama pandemi mbak Eka mengalami penduran omset yang cukup tajam paling terasa ketika pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti acara hajatan atau pernikahan yang ditiadakan yang biasanya mencapai puluhan pemesan waktu itu hanya ada beberapa pesanan saja nah bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin memesan karya dari mbak Eka bolehlah langsung saja menghubungi mbak Eka di media sosialnya di at ikaparsel untuk hiasannya biasanya selain bunga-bunga kayak gini apa mbak? biasanya bunga sama pita pita pakai nyalain tembak untuk bunga-bunganya sehari bisa bikin berapa mbak kayak gini mbak kalau anaknya tidak rewel 10 bisa 10 bisa sama suami berdua kalau ini sama adikku sama adik yang bikin hiasan-hiasan kayak gini kalau box suami ini sudah jadi tinggal ditutup sini sini tersebut apa sih yang gimana nutupnya? pitanya sepertinya jadi ya siap ini kayak gini satunya 50 ribu untuk kayak gini satuannya di harga 50 ribu rupiah oh iya pitanya ya mbak Ika mungkin misalnya ada di rumah yang penasaran gimana sih mbak caranya untuk pesen ataupun pengen miliki kayak hantaran-hantaran kayak gini di mbak Ika gimana caranya mbak? caranya bisa langsung aja datang ke rumah atau bisa WA ada social media gak sih mbak? ada Facebook IG ada TikTok TikTok juga ada ya untuk dari range harganya sendiri mbak dari berapa sampai berapa sih mbak? kalau harga yang standar itu pakainya plastik 35 35 ini satu box segini 35 iya satu paket satunya satunya 35 ribu kalau yang kayak gini 50 ribu satu paket 200 terus ada ya sistem sewa oh yang sistem sewa yang seperti apa sih mbak? kalau sewa yang itu yang belakainya akrilik yang seperti ini bedanya apa sih mbak kalau yang seperti ini? kalau ini kan ini bawahnya pakainya kayu kalau tutupnya juga pakai akrilik akrilik jadi lebih bagus ya kalau yang sistem sewa berapa mbak harganya mbak? kalau sewa satu paket 300 isi 4 satu paket 300 isi 4 berapa hari sewanya? sewanya 5 hari 5 hari kalau yang ada lampunya ada itu di dalam oh beda lagi ada yang ada lampunya juga 350 simpah yang bestseller apa sih mbak yang disini? kalau disini yang bestseller ini sama yang sewa yang pakai lampu yang pakai lampu 350 satu paket mbak Ika makasih mbak ya kita udah diajarin bikin antara bikin parcel diajarin cara ngias kayak tadi mungkin next kalau emang mbak Ika punya inovasi inovasi lagi bolehlah kita kontak-kontak lagi mbak Ika ya dan misalnya di rumah mungkin cukup sekian episode terampil kali ini pada episode pembuatan parcel antara jangan lupa kasih kantus program proyek terampil hanya di Batik TV Maju selamat menikmati